What's up school fans, welcome back to Time Out Jujur, udah lumayan ngantuk sih, mata gue udah agak burung-burung Tapi, harus belah-belahin guys Karena kita membahas tentang Lakers Harus semangat kita Jadi, materi utama untuk kelas hari ini Jelas kita membahas tentang Lakers yang tetap kalah Walaupun gak ada Russell Westbrook And of course, kira-kira siapa nih Yang akan dipicat duluan, apakah Doc Rivers Ataupun Steve Nash Jadi itulah bahasan utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu guys, terima kasih Raspik Basketball, akhirnya Mereka memperkenalkan point guard terbaru mereka Yaitu Alexander Franklin Dan itu artinya, berarti Highlight skirmish antara Hamar Tahun Ketua Dan juga Raspik Basketball Kalian sudah bisa tonton Jadi, pastikan kalian support video itu setelah kalian ikut kelas hari ini Dan Alexander Franklin is a great, great pick Apa sih menurut gue untuk Raspik Basketball Pemain yang masih muda Ini bener-bener pemain yang masih butuh pembuktian nantinya Very, very hungry Dan of course, sangat menjanjikan sekali Masa depannya di Basket Indonesia Dia juga mentalnya bagus banget sih Dia sudah disatia wacana juga Dan kayaknya ini tipe pemain yang akan cocok banget dengan Coach Chris Daly Karena kita tahu Coach Chris Daly ini suka banget full court press Dan ini pemain sangat mudah, sangat energetic Jadi gue yakin dia gak masalah untuk pick up lawannya 94 feet nantinya Dan of course, visi bermainnya juga bagus Dan juga nanti dia sangat beruntung sekali Karena dia bisa latihan bareng dan juga belajar langsung Dari salah satu import yang paling veteran nantinya di IBL Yaitu Akim Scott So, this is a great pick up Dan menurut gue ini akan mengupgrade Mengupgrade squadnya Raspik Basketball nantinya Dan hari ini pun gue juga tadi meliput pertandingan sparring Antara West Bandit Compuverse Solo melawan Satria Muda Pertamina Pertama kalinya melihat Coach Nadas melatih West Bandit Solo Mereka masih butuh adaptasi disini Dan juga masih perlu belajar dari sistemnya Coach Nadas Tapi besok ini gue usahakan untuk upload videonya Untuk halis ini Gue belum tahu kesempatan untuk gue ngeditnya kapan Tapi pasti West Bandit Compuverse Solo juga pick up safely Dari Amartahan Tua Wah gila dia, tadi mainnya ngotot banget sih Dan dia bener-bener kayaknya juga pengen memugetikan dirinya dia Dia bisa pick up the slack untuk scoringnya West Bandit Solo Yang ditinggalkan oleh Widi Jadi, safely I think Man, he's gonna be good too sih Kayaknya Andre Coach Nadas nantinya ya Jadi, ya Semoga aja gue bisa upload secepatnya Karena besok ini gue lumayan sibuk ya Besok ini gue juga harus pergi ke Tanggerang sana Untuk meliput Raspik Basketball melawan Prawira Bandu I'm so, so excited to see my favorite team besok ini main Ya, semoga oke untuk diliput And of course, malemnya harus ke Ruawo Mangun guys Kita ke DBL Jakarta Timur Finalnya, wah dia juga kayak akan seru Yaitu antara Almaruf melawan SMA Negeri 71 Jakarta Doain aja besok Biar nyetirnya gak ngantuk Dan juga aman-aman aja But, busy day till tomorrow But, I'm very very excited And once again, thank you so much guys For always supporting timeout Thank you so much yang sudah selalu absent Untuk kelas timeout Doain guys, doain agar channel ini bisa berjalan terus Dan gue bisa menjadi channel Ataupun juga media Media Basket Independent Indonesia nomor 1 nantinya Amin Itu adalah cita-cita gue ya guys Doain ya Oke, kalau gitu kita langsung ke comment of the day Comment of the day dari Andik AR Atau AR maybe ya Aku bukan member Tapi aku nonton semua universitas timeout Bahkan kadang sampai beberapa kali Ulang dalam satu video Sesukanya itu Aku denger koroki bicara Thank you so much though Andik AR Wah gila, really appreciate you though Seneng banget sih Kalau ada satu orang yang nonton timeout Lebih dari satu kali Ya, itu hal yang sangat Gue seneng banget untuk denger Dan ya, gue gak nyangka juga sih Orang suka dengerin gue ngomongin basket sih So, I really appreciate Andik AR Gak member, gak apa-apa Yang penting kasih like Kasih komen Subscribe Kasih tau-tau Kasih tau temen-temennya juga Oh man I'm more than happy sih About that Thank you so much for the comments Dan sekarang Gue akan skip dulu Untuk rock and troll Hari ini gak sempet nyari Jadi, kita akan masuk aja ke Yeah man Now it's time to talk about basketball And have some fun guys Dan pertama Gue mulai dengan NBA dulu nih Gila, mereka bener-bener ngejual Wembi ya Gak kira-kira men Lo bisa nonton Game-nya Metropolitan Game-nya Timnya Wembi itu Metropolitan 92 ya Malah namanya Lo bisa nonton di App-nya NBA Gila, kurang apa lagi nih NBA Mau ngejual Wembi langsung malah Belum masuk NBA Gila banget Menurut gue ini gilanya agak gila sih Tapi NBA fans pasti excited banget Karena Wembi Akan jadi nomor satu Mungkin di NBA draft Tahun depan Dan ya Man, he is one of a kind Dia adalah rookie yang kita semua Paling hype Sejak LeBron Masuk ke NBA Tahun 2003 Kembung-kembung deh Bener-bener Jujur Jujur ya Hari ini gue kira tadi Lakers akan menang lawan Nuggets Apalagi Westbrook gak dimainin Tapi ternyata Kena prank gue hari ini Sama LeWakers Dan mereka kalah lagi hari ini Dari Denver Nuggets Dengan score 110-99 Ini pertama kalinya Sejak 2003 Dimana tim yang ada LeBron-nya Startnya 0-4 Itu berarti rookie season ya Di Cavaliers dulu LeBron tapi katanya gak panik sih Kalau Lakers itu Startnya 0-4 Katanya gak panik Tapi kita gak tau Dalam hatinya Katanya dibilang Katanya ini squadnya masih baru Pelatihnya juga baru Terus masih belajar sistemnya Masih mencoba untuk familiar Dengan satu sama lain Tapi Gila sih Maksudnya tim yang ada LeBron sama Eddie Sama Russ Gak bisa menang-menang Si agak parah ya Mungkin LeBron paniknya Bukan timnya 0-4 Mungkin paniknya karena Russell Westbrook Pindah di seberangnya dia Gila gue gak apaan sih Bapak-bapak itu Beneran LeBron sama Russell Westbrook Tetanggaan guys Mungkin paniknya itu Oh shit nih Kalau udah tetanggaan gini Mindahin Russell Westbrook Gimana nih ya Hehehe Aduh sorry Harus ketawa sih gue Kalau berita itu ya Tapi Tapi yang pasti Menurut gue Lakers hari ini Effortnya parah banget Jadi Kan ada tadi Memenya ya Who we gonna blame Udah gak ada sih Russell Westbrook You gotta blame the whole team Because mereka kayak gak niat main Hari ini Kecuali Eddie I really appreciate Eddie hari ini Effortnya Lakers parah banget sih Box outnya Reboundnya Transisi defensenya Gue kadang-kadang gak tega Ben Gak tega gue ngeliat Eddie rebound sendirian Asli Dia sih beneran Kasih luar biasa Pada pinggangnya udah sakit-sakitan Tadi si Eddie Ya Defense-nya juga gitu Kalau Eddie keluar Defense-nya si Lakers Langsung sayur guys Langsung collapse banget Banyak banget yang jogging Jogging-jogging santai hari ini Tadi Lakers defense-nya Seperti gue bilang Transisi defense-nya hancur Karena hari ini Denver Nuggets 35 fast break points Jadi Itu menurut gue Kenapa Lakers kalah hari ini Karena lack of effort Lack of focus Dan juga yang pasti 3 point-nya Ya Belum berkembang Jauh-jauh banget lah hari ini Mereka hari ini 8 dari 30 Eddie hari ini 22 point 14 rebound Really appreciate him Once again LeBron 19 points 9 assists Tapi kacaunya dia 8 turnover LeBron bermain seperti Umurnya hari ini ya And The game Was over Pas gue liat ini nih guys Fotonya ini nih Gila Pemain Lakers pada Gruputin Aaron Gordon Di free throw line Dan Jogging kosong Di bawah Ini What kind of defense Is this man Mau ngapain Lo ngerebutin si Aaron Gordon Kayak gitu sih Gue asli gak ngerti banget Akhirnya Jogis Dapet 2 point Gampang banget sih Jadi Sebenernya Hancurnya Organisasinya sih Kayak timnya hancur Emang Bukan cuma Westbrook Doang sih Jadi Lo harus akuin juga Tim Lakers ini Undersize Sehingga Agak susah untuk Match up dengan Tim yang gede-gede Kalau hal-hal next game Yang lawan Minnesota ya Kalau lawan Minnesota sih Bisa GG juga tuh Kalau jagain Gobert sama Carl Anthony Towns Jadi lo gak bisa sih Mainin guard Banyak kayak Kendrick Nunn Patrick Beverly Lalu kayak Lonnie Walker tuh Disikat men Nama lawan-lawannya Asli Mereka terlalu kecil Menurut gue Ini kenapa Menurut gue Size itu Sangat matters Di basketball sih Jadi They had no answer For Nicola Jokic Juga hari ini Nicola Jokic 31 poin 13 rebound 8 asis 4 sil Terakhir tuh kayak Main-mainin Defense-nya Lakers Saja sih dia It was so easy For him to score Tadi ini And Nagus juga Hoki banget Dapet Bruce Brown Gila Bruce Brown Sampe trash talk Hari ini Wow gila Kita hidup di dunia Apa ya Bruce Brown Berani trash talk Sama LeBron James Hari ini Hari ini 18 poin 5 rebound 4 asis Bruce Brown Dapetnya dengan Harga murah Untuk Denver Nuggets He's been playing Really well Dan dia tuh Nyetel banget Sama tim ini Dan juga dia ngerti Cara bermain Dengan Jokic Of course Christian Brown Ini kadang favorite Rookie gue sih Mungkin Di Denver Nuggets Dan juga mungkin Selain Paulo Banqueiro Karena Asik banget Nontonin dia Defense-nya keren Hustle banget mainnya Efforts-nya luar biasa Dan dia tadi hari ini Mencetak 9 poin So Nuggets Like I said Gotta get one in him And by the way guys Bagaimana ngomong Lakers mau tanking But WMB Itu gak bisa guys Karena First round picknya Lakers Tahun depan Udah dikasih ke New Orleans Pelicans Karena waktu itu Mereka nge-treat Untuk Anthony Davis Jadi Kalau Lakers-nya Bapuk tahun ini Yang hoki adalah New Orleans Pelicans Mungkin mereka bisa dapat Top 5 pick Mungkin tahun depan ya Jadi Itu kenapa Lakers tidak bisa guys Untuk Apa namanya Untuk tanking for WMB Oke Time on geng Pertanyaan untuk kalian Kira-kira menurut kalian Siapa nih Yang akan dipicat duluan Apakah sticker Atau Dog Reverse Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Gue berdua masuk nih Notifikasinya Dari Bleacher Report Kalau Dog Reverse Might be on a hot seat Sekarang ini Karena menurut gue Dog Reverse Akan dipencet duluan sih Itu adalah pendapat gue Karena Pemain-pemainnya Udah gak niat main sih Dan juga Defensively Hancur banget hari ini Lawan Toronto Raptors Transisi defense Mereka terlalu lambat Perimeter defense Mereka pun juga Kena expose Hari ini sama Raptors Raptors ini nembaknya 16 Dari 37 3 poinnya Raptors pun menang 119 109 Atas Philly Philly sekarang Rekornya 1 Dan 4 Line up dengan Embiid Tobias Harris Dan juga PJ Tucker Itu Lambat sih Baliknya sih Baliknya agak lama sih Itu gak bisa cepet-cepet Mereka balik defense Jadi itu kenapa Menurut gue Transisi defense-nya si Philly Lumayan hancur Dan PJ Tucker pun Menurut gue Udah gak sejago dulu Si defense-nya sih Dan Masih penasaran Kira-kira Berapa lama lagi nih Daryl Murray bisa Tahan untuk gak pecat Doc Rivers Karena Kalo gak lama-lama Udah tenggelam dulu Tim yang gue jagoin Untuk masuk NBA Finals Dari Raptors hari ini Pascal Siakam Had another big game 20 poin Dan 13 asis Tapi statlinenya Gary Trent Junior Yang sakit deh Straight buckets bro 27 poin Zero rebound Zero asis Tapi Man once again Philly Not looking good Right now And ya Karena kita pindah Ke Steve Nash Yang hari ini Di ejected Setelah memprotes Wasit About a missed call Jujur gue Gak pernah lihat Steve Nash Se ekspresif ini Dia bener-bener Marahnya Marah banget Ini sih Dan Dia merasa Perry Mills itu Lehernya dipukul Ataupun dihajar Tapi gak di call Files sama Wasit Jadi itu kenapa Dia sangat marah Sekali dan terkena Ejected Nash Menurut gue Dia belum dipecat Karena I think Brooklyn Akan kasih dia kesempatan Cukup panjang Mungkin sampai mid season Dan dia pun punya Respect para pemain Ya sih hari ini Apalagi sejak di ejected Kayaknya para pemain Yang bener-bener support Dia banget sih Jadi I think Untuk posisinya Steve Nash Masih lumayan aman Tapi Hari ini mereka kalah lagi Dari Milwaukee Bucks Dengan score 110-99 Bucks menjadi timnya Tim satu-satunya di NBA Masih belum terkalahkan Sekarang ini Tapi gue juga gak ngerti Sama Doc Rivers Dan sama Steve Nash Kenapa mereka gak bisa Mau makasimalkan Ben Simmons Dulu kayaknya Sama Brad Brown Ben Simmons itu bisa 17 poin per game Gue gak salah ya Pokoknya Ya Jago banget Dan bisa jadi Salah satu calon Defensive player of the year Jadi Gue gak ngerti Apa yang gak bisa dilakukan Sama Steve Nash Dan juga sama Doc Rivers Tentang si Ben Simmons Karena gue merasa Saya merasa Untuk Ben Simmons Dia hari ini kena mental sih Karena Dia diteriakin Sama Kyrie Sampai dibilang Suruh nge-shoot Lalu dia jagain Yanis Yanisnya 43 poin Dan terakhir itu Dibilang Too small Lagi sama Yanis Jadi Feel really bad Tapi untungnya tadi Si Kyrie itu Belain Ben sih Setelah pertandingan Dia bilang Wajar lah Ben udah kayak gini Kan Ben udah 2 tahun Gak bermain Ben satu-satunya Pemain di NBA Tapi sekarang Yang bermain Lebih dari 100 menit Tapi belum 25 poin Dan juga belum 25 rebound Tapi untungnya Tapi untungnya hari ini Dia jadi facility Terlebihan bagus Dengan 9 asis Tapi sayangin Embaknya 2 dari 7 Dan hanya 4 poin Saja dalam 34 menit Nets tadi Bapak kedua Ancir banget sih Apalagi sejak Si Steve Nets Di ejected Jacques Fong Juga ancir banget Rotasinya Menurut gue Dia gak mainin Edmond Sumner Gue gak ngerti sama sekali sih Edmond Sumner Sama Yuta Yuta Tabu Sama Yuta Watanabe Tadi di bawah pertama Mainin bagus Tapi akhirnya gak dimainin lagi Dan mereka juga gak bisa Stop Yohanis Yohanis tadi di awal Bawah pertama 9 poin aja Tadi di bawah kedua Dia took over the game Dan ngamuk Di bawah kedua Dia 34 poin Itu kenapa dia total bisa 43 poin 14 ribuan hari ini Yohanis was a monster Yohanis 2 game terakhir Gila sih Stats ya sih And Bobby Portis Hari ini juga oke banget Dengan 20 poin And the Bucks Stays undefeated Without Chris Middleton Sekarang ini Mereka bisa main sih Tanpa Chris Middleton ini Dan untungnya Ada Brooke Lopez juga Brooke Lopez gila sih Early candidate though For Depoy Gila di blok-blokin Hari ini pemain Bucks Dia hari ini 6 block shot Dan bener-bener Menjadi nyawa Untuk Milwaukee Bucks So itu dari gamen Bucks Menurut next Sekarang kita ke Knicks hari ini Menang lewat overtime Atas Hornets Dengan skor 134-131 Pokoknya kalau Knicks menang Gue seneng nih guys Seneng banget Karena gue Kan menjagokan Knicks Untuk Posisi lima Di Eastern Conference Hari gue hampir nge-jinx Gue pagi-pagi Di grup Discord Di grup Discord Dan gue Wih Knicks menang nih Knicks menang Tau-tau kekejar guys Terus hampir kalah lagi John Bronston Was ball Hari ini Dengan 27 poin Karir high 13 asis Dan juga 7 rebound RJ Barrett Tambahin 22 poin Hari ini Third straight win Tiga kali menang Beruntun untuk Knicks I'm feeling good though I'm feeling good Tapi Tapi Seremnya Di tujuh game berikutnya Knicks ini akan bermain Di Away Semoga aja masih oke Semoga gak sayur And Blazers Hari ini Four game winning streaknya Malah terhenti Kalau Blazers Akhirnya mereka kalah Untuk pertama kalinya Hari ini mereka di kalahkan Oleh Miami Heat Dengan skor 119-98 Fans Blazers juga hari ini Dibuat khawatir Karena Damien Lillard Harus keluar Di quarter ketiga Dengan cedera Calf strain Jadi tadi Betisnya ketarik Tapi kalian tanya Kayaknya dia akan oke sih Jadi setelah game Dia main-main sama anaknya I think he should be okay I don't think he gonna be out For a while Lillard tadi sebelum keluar Dia tetap mencetak 22 poin Tapi memang Miami Hari ini Offense-nya pick up banget Apalagi di quarter kedua Dan juga di babak kedua Dari Max Tross Tempat on fire Lalu Mereka juga Ada 6 pemain Yang double digit poinnya Dan ya Dipimpin oleh Jimmy Butler Dan juga Kyle Lowry Yang masing-masing 17 poin Jadi itu adalah Berapa Berita NBA Yang gue ingin bahas Dengan kalian semua Hari ini gue skip dulu Top styles Dan juga top plays Kita langsung ke Player of the day Player of the day I gotta give it to Yanis Right Yanis Dengan 43 poin 14 rebound 5 asis Just a dominant performance From Yanis Untuk bawa box menang Dan ya That is why He is our player Of the day So itu dulu guys Untuk kelas timeoutnya Hari ini Semoga kalian enjoy And had some fun Seperti biasa guys Jangan lupa untuk kasih komen Jangan lupa untuk kasih like juga And terima kasih banyak Sudah meluangkan waktunya Untuk join kelas hari ini So See you guys In the next class And peace out everybody